Tim Nas Indonesia akan menghadapi laga sengit melawan Vietnam dalam laga kualifikasi Piala Asia U-20 2023. Pertandingan sengit Tim Nas Indonesia versus Vietnam ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya Minggu 18 September 2022 mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Diketahui laga ini merupakan pertandingan terakhir dan penentu bagi kedua tim, Tim Nas Indonesia mengalami permasalahan khususnya di bagian komposisi pemain penjaga gawang. Sebelumnya keeper andalan Tim Nas Indonesia Cahya Supriyadi mengalami cedera saat bertanding kontra Hong Kong pada Jumat 16 Agustus 2022, namun berdasarkan kabar yang beredar keeper Tim Nas Indonesia, Cahya Supriyadi dikabarkan sudah mulai membaik. Mengalami hal tersebut, Cahya sempat tidak sadarkan diri di dalam lapangan. Keeper yang berstatus sebagai pemain persija Jakarta tersebut akhirnya harus dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans. Kejadian tersebut diprediksi membuat pelatih Tim Nas Indonesia U20, Shin Taeyong, harus memutar otak lagi. Diprediksi Cahya tidak akan dimainkan pada laga berikutnya di kualifikasi Piala Asia U20 2023, kondisi tersebut tentu akan membuat Garuda muda sedikit mengalami kerugian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton!